Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 11 ayat 1 sampai 17 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Perfirmanlah Tuhan kepadaku Telah terdapat persepakatan jahat diantara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka Yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku Yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka Malah petaka yang tidak dapat mereka hindari Dan apabila mereka berseru-seru kepada aku Maka aku tidak akan mendengarkan mereka Mendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Yeremia pasal 11 ayat 11 Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka Malah petaka yang tidak dapat mereka hindari Dan apabila mereka berseru-seru kepada aku Maka aku tidak akan mendengarkan mereka Renungan hari ini berjudul Menutup telinganya Sejatinya Allah kita adalah Allah yang selalu rindu Mendengarkan seruan doa kita Bahkan ia sendiri yang meminta kepada kita Untuk datang mendekat kepadanya Dan menyampaikan permohonan Tetapi sungguh mengejutkan Ketika sekali waktu Secara terang-terangan ia berkata bahwa Ia tidak akan mendengarkan seruan umatnya Bahkan akan mendatangkan malah petaka atas mereka Apa yang telah terjadi? Sesungguhnya Allah meminta bangsa Israel Mendengarkan apa yang telah berulang-ulang diberitahukan Dengan berbagai macam cara Namun telinga hati yang ditutupi kedegilan Tidak mendengar apa-apa Setiap peringatan Teguran Dan nasihat Tuhan Sama sekali tidak diperhatikan Sebaliknya Hati mereka marah dan menolak Dan tidak jarang mereka membunuh nabi-nabi Yang diutus Tuhan itu Telinga mereka memerah Bangsa itu tidak rela Ditegur oleh Yeremia Dan merancangkan rencana keci terhadapnya Sungguh Kedegilan hati mereka lah Yang membuat Allah menutup telinganya Terhadap seruan mereka Bahkan ketika malah petaka menimpa mereka Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Dengan teguran keras dan hajaran Dan hajaran ketika kita mulai menyimpang daripadanya Ia bahkan melakukannya berulang kali Dan ia rindu kita bersedia mendengarkannya Lalu bertobat Tetapi kitalah yang berulang kali menolaknya Telinga kita memerah mendengar tegurannya Allah bukannya tidak mendengarkan seruan kita Tetapi kedegilan dan kekerasan hati kitalah Yang menolak mendengarkannya Sekalipun ia telah berulang kali berbicara kepada kita Kiranya kita selalu rendah hati Untuk memiliki telinga yang terbuka Terhadap suaranya Sejatinya Kekerasan hati kitalah Yang telah menutup telinganya Terhadap seruan doa kita Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya